Industri plastik di Indonesia mewanti-wanti pemerintahan berikutnya yang dipimpin Prabowo Gibran agar tidak menggunakan kemasan atau bungkus makanan yang berasal dari impor ketika menjalankan program makan bergisi gratis nantinya. Hal itu disampaikan Sekjen Asosiasi Industri Olevin Aromatik dan Plastik Indonesia atau Inaplas Fajar Budiono. Dia mengaku khawatir pemerintah memilih impor produk-produk plastik untuk menjadi bungkusan atau packaging makanan daripada memesan dari industri dalam negeri. Hinaplas pun menilai para pemain plastik domestik mampu menyediakan kebutuhan kemasan plastik untuk program makan bergisi gratis. Menurutnya, apabila program makan bergisi gratis tersentralisasi, hal itu akan mendorong penggunaan plastik yang tersentralisasi juga. Sementara jika program digelontorkan secara menyeluruh ke tiap daerah, maka penggunaan plastik pun akan tersebar luas. Hinaplas juga mencatat, kebutuhan plastik secara nasional berada di angka 28,6 kg per kapita per tahun. Sementara itu, konsumsi plastik hanya 8,1 kg per kapita per tahun. Oleh karena itu, Fajar meyakini program makan bergisi gratis nantinya bisa ikut mendongkrak utilisasi produk plastik dalam negeri.